Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya dengan Dr. Rokasidarta Terima kasih telah menonton! Intro Nah, di channel ini sekarang, waktu ini kita akan membahas tentang produk yang kayaknya itu sudah mulai booming ya. Ini tentang handbody, yang mereknya itu sudah pasaran. Tidak juga merek yang baru, tapi mereknya sudah pasaran. Dan ini kebetulan dapet dari Thailand. Pas kemarin ada teman saya, saya dapet dari Thailand. Nah, ini produknya. Nah, mungkin teman-teman juga sering lihat produk ini bersliweran, yaitu Vaseline Glutahia. Wah, jaringnya suangan. Glutahia. Nah, di sini kalau memang produk Thailand, jadi memang tulisannya seperti tulisan Honocoroko Jawa gitu ya. Saya juga nggak ngerti ini artinya apa. Nah, tapi di sini kalau misalnya untuk kandungannya, itu dalam bahasa, bukan bahasa Thailand. Berarti ya bahasa biasanya, ingredientnya tulisannya biasanya. Nah, ini manufaktur by Thailand. Kita lihat memang, oke ya, memang sekarang pun, itu sekarang sudah banyak, saya juga suka nih pegangin ya. Enak-enak pegangin. Nah, saya pun juga suka sekarang itu produk Indonesia, sudah mulai banyak juga produk body care. Selain skin care yang booming, body care. Kemudian sekarang juga ada, apa namanya, hair care, men's care. Terus kemudian juga, apa namanya, baby care juga. Nah, sip. Ayo kita, apa namanya. Ramaikan supaya Indonesia ini jadi oke produk-produk skin care dan lain-lainnya tadi. Nah, kalau yang di Fastlane ini, kita lihat ya. Ini harganya berapa kemarinnya? Saya lupa nih. Lupa nggak, lupa. Lupa ya? Nah, nanti saya juga lupa, nanti mungkin ditulis di sini harganya ya. Terus kemudian ini, kita cek. Memang seperti biasanya ya. Tapi, dia kayaknya lebih besar kayak ini. Dibandingkan yang kita ada di sini, mungkin lebih besar ini. Kalau kandungannya sih, sorry. Kalau konsistensinya sih sama, ya. Ini seperti, apa, lotion. Lotion biasanya nih. Tapi lebih berair nih. Berarti lebih lotion, tapi dia, bukan yang lebih ke creamy, tapi lebih ke lotion. Cepat banget nih terserapnya. Dan juga saya ngerasa lebih, kayak lebih banyak kandungan airnya. Kalau yang saya rasakan di sini, ya. Lebih banyak kandungan airnya. Cepat saya rasain ya, guys. Ya. Ini cepat banget dia ngeresapnya. Secepat banget ngeresapnya. Pauknya pun enak ya. Pauknya pun tidak pasaran, dan juga tidak deso gitu ya. Kalau istilah saya itu deso, pauknya itu yang bikin gimana gitu ya. Ini pauknya enak seger, ya. Dan juga terkesan elegan gitu pauknya. Meskipun tidak terlalu mahal. Dengan 300 mili, ya. Tapi kita lihat dulu. Kandungannya dia ini, kan vaseline ini, dia, apa namanya, mengklaim bahwa dia itu healthy bright. Apa sih maksudnya healthy bright itu? Di dalamnya, kandungannya ini, sorry. Sebelum saya masuk kandungannya itu ada tulisan ini ya. Serum Burst UV Lotion. Berarti harusnya ada penangkal cahayanya. Nah, kita lihat satu-satu. Di sini, di indudiannya, oke water. Itu tadi yang saya bilang. Ya, memang water itu kandungan dasarnya. Tapi memang ini sangat water-based banget nih ya. Terus kemudian ada metoxicinamate. Nah, metoxicinamate di sini, itu dia sebagai penangkal UV-nya. Dengan dosis yang pas. Itu, metoxicinamate ini, itu bisa menangkal UV dengan baik. Tapi, kalau misalnya ada orang yang alergi terhadap kandungan ini, itu juga bisa terjadi ruam-ruam atau gatel-gatel atau merah-merah juga bisa terjadi. Jadi, kalau misalnya bagi Anda yang sensitif, atau memang yang sering ngerasa, apa namanya, sering gatel, memakai body lotion dan sebagainya, coba Anda tes dulu mungkin di bawah lengan sini. Supaya nanti kalau misalnya gatel pun tidak terlalu banyak yang Anda oleskan. Baru, setelah setengah jam, sejam, kalau memang tidak ada gatel, Anda bisa pakai di seluruh badan Anda. Kemudian berikutnya ada glycerin. Glycerin ini, dia itu sifatnya sebagai pelembab. Dia banyak ada kandungannya di dalam body care-body care atau skincare ini. Fungsinya dia itu menyerap air supaya dia lebih melembabkan tadi itu. Jadi, lebih lembab. Kemudian smooth wrinkle itu biasanya dia lebih terisi. Apalagi kalau misalnya kalian rajin memakai perawatan. Oke, berikutnya yang paling penting lagi ada, saya baca kan yang penting-penting aja di indiridinnya, ada glutathione. Oke, ada citric acid, ada citric acidnya juga, ada glutathione. Ada glutathione, ada niacinamide. Glutathione dan niacinamide ini, itu dia niacinamide, dia juga ada fungsi untuk mencerahkannya juga, sebagai arti izin untuk mencerahkan. Kemudian kalau glutathione ini, itu dia antioksidan, yang dia bisa menekan sel melanin. Jadi, supaya tidak terproduksi, atau tidak menimbulkan sel melanin, yang membuat sel melanin itu, yang membuat kulit kita jadi hitam-hitam itu, guys. Dia menekan dengan glutathione, terus kemudian ada citric acid juga, yang dia ada sedikit ada pengelupasannya. Sedikit ada pengelupasan, tapi kalau menurut saya tidak banyak kemungkinan, karena ini digunakan juga di siang hari. Karena kalau misalnya ada pengelupasan yang sangat maksimal, itu biasanya digunakan di malam hari, karena ada pengelupasan, biasanya tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi, bagi Anda yang sering di outdoor, Anda bisa pakai Faceline ini, untuk kehidupan di outdoor, terus kemudian Anda cek dulu, apakah Anda alergi atau tidak. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di channel saya berikutnya. Bye-bye, guys. Sampai ketemu di channel saya,